Jika satu orang dalam sebuah keluarga menjadi kaya, itu sudah biasa. Namun apa jadinya jika seluruh anggota keluarganya kaya raya? Nah inilah keluarga Rothschild yang berasal dari dinasti perbankan Eropa dan merupakan salah satu keluarga paling populer di dunia. Kurang lebih selama dua abad, keluarga ini telah memberikan pengaruh besar pada ekonomi dan sejarah politik Eropa. Bagaimana bisa? Ya simaklah ulasan tegur ini. Latar Belakang Keluarga Anggota keluarga pertama yang diketahui menggunakan nama Rothschild adalah Isaac Elsonan Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Makna nama ini berarti sebuah perisai merah atau red shield dalam bahasa Jerman lama. Munculnya keluarga ini dalam panggung internasional dimulai sejak tahun 1744 yang ditandai dengan kelahiran mayor Amsel Rothschild di Jerman. Mayor mengembangkan sebuah lembaga keuangan dan memperluas kekuasaannya untuk mendirikan bisnis. Terlihat jelas di lambang Rothschild yang terdiri dari kepalan tangan dengan Rothschild. Namun keluarga ini sangat eksklusif. Tidak ada buku yang benar-benar mengungkap kisah tentang mereka dengan begitu akurat. Hal terpenting yang menentukan kesuksesan masa depan keluarga ini karena mereka menyerahkan kontrol bangbang mereka kepada pihak keluarga saja. Sehingga memungkinkan mereka menyimpan rahasia penuh mengenai besarnya kekayaan mereka. Mayor Rothschild sukses mempertahankan kekayaan keluarga melalui pernikahan yang diatur secara hati-hati. Biasanya antara sepupu pertama dan kedua yang mirip dengan pernikahan kerajaan. 230 Tahun Mengendalikan Uang Dunia Nama keluarga Rothschild pasti akan terlintas jika ditanya siapa keluarga terkaya di dunia. Keluarga keturunan Yahudi Jerman ini memiliki kekayaan hingga 500 miliar USD dari dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama-sama secara turun-temurun. Melansir laman liputan.com dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild diakini sebagai keluarga paling kaya sepanjang sejarah kehidupan Rusia. Hal ini bermula pada saat Mayor Amsel Rothschild menerima banyak pelajaran tentang sistem peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat cepat tentang proses keuangan dan transaksi. Saat memulai bisnisnya, ia pun dekat dengan pelanggan sang ayah, Pangeran William yang merupakan pimpinan terpandang di negaranya. Penjualan koin langka dan barang antik pada pangeran dan masyarakat lainnya berubah menjadi basis kekayaan Rothschild. Pada tahun 1769, Rothschild diangkat menjadi agen kudilan yang tak hanya menyediakan berbagai peluang bisnis, tapi juga membuatnya menjadi kaya raya. Kedekatannya dengan pangeran William membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang kepada pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada masyarakat biasa. Dengan begitu, ia bisa meraup keuntungan lebih besar dan pinjamannya dilindungi pajak negara. Kisahnya bermula di sini sampai anak cucu Rothschild berhasil mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Amerika Serikat. Setelah berjuang lebih dari 230 tahun, keluarga ini akhirnya berhasil memiliki hampir semua Bank Sentral di dunia. Hanya tiga negara saja yang tidak menerima suntikan tambahan modal dari dinasih Rothschild, yakni Iran, Cuba, dan Korea Utara. Dekat dengan Israel Bukan menjadi rahasia lagi jika keluarga Rothschild memiliki hubungan dengan negara Israel. Hal ini dilihat dari sumbang sih keluarga Rothschild terhadap kemajuan Israel. Baron Anmon James de Rothschild adalah pendukung pemukiman pertama di Region Lizum, Palestina dan membeli sebagian tanahnya dari Tuan Tanah Usmania yang sekarang telah membentuk sebagian wilayah Israel. Keluarga ini juga memainkan peran penting dalam mendanai infrastruktur pemerintahan Israel. Seperti James de Rothschild yang mendanai pembangunan gedung Nestle sebagai hadiah kepada Israel dan gedung Mahkamah Agung Israel yang berasal dari sumbangan Dorothy Agung Israel. Namun salah satu anggota keluarga yang diwawancarai pada tahun 2010, Baron Benjamin Rothschild mengaku tidak membela siapapun antara konflik Palestina dengan Israel dan mendukung adanya proses perdamaian. Wawancara ini akibat dari kabar mengenai keluarga Rothschild yang memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Israel. Keluarga terkaya di dunia Keluarga Rothschild hingga saat ini sukses mengatur garis keturunannya menjadikan mereka salah satu keluarga terkaya di dunia. Seperti yang dilansir oleh lovemoney.com selama bertahun-tahun kekayaan keluarga telah dibagi di antara banyak keturunan. Mereka telah mendanai segalanya mulai dari istana megah, pertambangan, perusahaan energi, dan upaya filantropi dengan skala besar. Salah satu anggota keluarga saja, banker Baron Benjamin de Rothschild dari cabang keluarga Prancis, memiliki kekayaan bersih senilai 1,1 miliar USD pada April 2020. Lalu Jacob Rothschild, yang merupakan anggota keluarga dari cabang Inggris, seorang pensiunan bankir investasi, memiliki kekayaan bersih senilai 1 miliar USD. Lalu, mengutip laman okisan.com, keluarga ini ditaksir memiliki kekayaan total mencapai 10 triliun USD atau sekitar 130 kuadrilion rupiah jika seluruh aset keluarga digemungkan. Tidak mengherankan jika kekayaan keluarga ini fantastis, sebab merekalah penggerak roda perekonomian global. Konspirasi atau rumor? Kekayaan yang begitu melimpah dan kekuasaan selama ratusan tahun dari keluarga Rothschild sebenarnya telah mengundang pertanyaan besar. Beberapa kabar miring naik ke permukaan bahwa keluarga ini mempraktikan konspirasi. Tetapi ada juga yang menganggapnya hanya sebuah rumor belaka. Melansir businessinsider.com dari 5 basis Eropa mereka, keluarga ini telah menjadi penguasa alam semesta politik. Mereka dikabarkan meminjamkan uang kepada para raja, termasuk George IV dari Inggris, dan makan malam dengan para perdana menteri seperti Dissarelli dan Gladstone. Mereka disebut-sebut mendanai pembuatan jaringan kereta api di Pan-Eropa dan juga mendanai kedua belah pihak dalam Perang Napoleon. Mereka disebut-sebut sebagai keluarga yang memegang kunci perdamaian atau perang. Keluarga Rothschild telah muncul dari pertengkaran antar negara menjadi semakin besar dan kaya karena perang. Pandangan bahwa perang tidak akan berlangsung tanpa dukungan, keuangan Rothschild juga dianud oleh penulis asal Inggris J. A. Hobson yang menulis dalam bukunya Imperialism, A Study pada tahun 1902 bahwa perang dunia telah dianai oleh sekolah pekecil pemodal Yahudi Jerman, terutama keluarga Rothschild, untuk memanen keuntungan ekonomi. Makanya muncullah tuduhan-tuduhan bahwa keluarga Rothschild tidak bermoral. Mereka dengan sengaja mendanai perang agar perang dapat berlangsung dari kedua belah pihak. Publik mulai mencium adanya bau konspirasi dari cara kerja keluarga ini. Namun ada pula yang menentangnya dan mengatakan informasi ini hanyalah sebuah isapan jempol. Itulah tadi sumber fakta dari keluarga Rothschild yang juga merupakan tokoh penting dalam perusahaan tambang besar di dunia.